Halo semua, balik lagi dengan gue menin game-game Android Nah, di kali ini gue akan ngebahas lagi buat teman-teman para pemula yaitu guide untuk menyelesaikan daily kucing Nah, disini ada kucing jadi kalian banyak yang masih bertanya ini tuh cara ngerjainya gimana kita langsung aja ya jadi kalau kalian udah kebuka si kucing ini kalian langsung klik aja questnya dan kita nanti akan disuruh menyelesaikan 3 kapal 1 hari itu 3 kapal dan ini riset jam 5 waktu Korea jadi waktu Indonesia nya itu jam 3 pagi jam 3 subuh oke nah, disini kalian bisa lihat ya disini ada tameng 2 terus gada 6 dan pedang 2 kita akan kelarin satu-satu dan ini nanti rewardnya itu berupa item ini nah, kita langsung aja caranya di klik si gambarnya lalu kalian klik warna biru ini setelah itu kita disuruh beli disini ya nah, ini ada ini nama map bro nama map-mapnya disini jadi kalian misalkan tau map untuk gevin itu apa contoh seperti ini ya nah, ini eh, ini gevin Alberta ini Alberta yang ada gambar 0.2 bodo amat gue sih nandainya seperti itu jadi kita klik ada gak dia jual disini yang gambar 0.2 nah, ini dia ini Alberta punya toko di Alberta jadi tinggal di klik aja dia akan jalan ke tokonya nah, tokonya disini kan jadi gak perlu jauh-jauh tele ke luar-luar kota nah, disini kita suruh beli 4 4 ya 100 ribu lumayan juga 80 ya nah, setelah itu kita klik klik lagi nah, masih di seputaran Alberta belinya kita belinya satu-satu aja dulu ya jangan skala banyak disuruh belinya 6 28 ribu lalu kalian klik lagi disini ya ini questnya yang ada di atas lalu beli 2 oke oh, ini cuma ada satu toko yaitu di Islet ya, Islet kita beli 2 nah setelah itu setelah kelar ini kita klik bro ya si tamengnya kita klik jadi ada salah satu anak member guild dia bilang dia udah beli banyak kok gak kelar-kelar nah, karena dia gak diklaim jadi caranya setelah dibeli itu kita klik lalu kita klik tombol yang warna biru ini boom udah, kelar 1 lalu yang ini kita klik lagi kelar 2 lalu yang ini kita klik kelar 3 dan kapalnya berangkat kita dapat lalu yang dikat 46 lumayan nah ini riset jam 5 nah sekarang kita ke kapal yang kedua kita beli ini tadi udah dibeli ya oke untuk tameng kita beli yang di dekat Alberta sejumlah 10 waduh seru seru waduh duitnya habis kayaknya duit bakalan habis disini serius kita kelarin beli panah wah bener-bener bro tapi mau gimana lagi nge-kelarin si quest kucing itu juga lumayan bagus rewardnya nah ini berapa nih 33 lumayan kita langsung climb aja oke 19.000 dan boom kelar ini juga kelar ini kelar ini harganya berapa nih jangan-jangan mahal 40.000 kocap beli duit tinggal berapa nih waduh tinggal 800.000 bro wah parah sih tapi gak masalah juga ya karena kan kita dapet daily yang lain juga terisi lah wah ini kepake dong pake aja lah satu ya kita beli lalu iya dan terakhir ya kita kelarin dan boom oh udah kelar habis nah setelah ini semuanya kelar tiga-tiganya sudah selesai nanti akan dia disini ngasih pemberitahuan di riset nanti jam 5 waktu korea dan waktu indonesianya itu waktu indonesia baratnya itu jam 3 kalau waktu indonesia tengahnya jam 4 ya mungkin oke nah ini ada kedut-kedut dia ada titik merah itu kalian claim dan mendapatkan 70 jadi begitu caranya kita untuk mengerjakan si quest kucing simple kan lalu itu tadi kucing buat apaan ya kan pasti bertanya-tanya dong itu kucing buat apaan bang kok ribet banget terus mahal banget abisnya nah sekarang kita akan cari tau ya itu tuh poinnya itu untuk meningkatkan level dari apa namanya kayak batch yang sudah kita punya contoh seperti ini kalian klik aja yang gambar biru di atas setelah di klik nah disini kalian kerjakan satu per satu ini bisa dikerjakan di level 45 untuk meningkatkan attack ini dikerjakan maksima di level 45 untuk mendapatkan max hp dan ini dikerjakan sama kayaknya di 45 atau 46 gitu pak yang penting gue udah kebuka duluan nah ini tuh kita naikin XP kita puncet ya kita membutuhkan 20 dan 3000 20 poin dan 3000 3000 duit ini ya dan ini akan mendapatkan kalau di level 2 ya akan meningkat kita coba aja bro 2 4 6 8 10 boom 6 meningkatkan kita dapat hp 18 seperti itu jadi kalau kalian belum terbuka kalian tinggal klik aja tombol yang disini lalu nanti dia akan menampilkan yang seperti ini ini harus kalian kerjakan satu per satu kalau kalian punya translate jadi kalian bisa translate aja dan kalian harus melakukan apa itu bisa disini gitu ini gue coba yang ini ya ini ada 2 45 itu untuk attack dan ini ada 48 juga untuk attack juga jadi kita coba bro ya nah itu nanti dia akan menuju ke tempat questnya jadi tombol yang biru tadi di klik dan kita akan disuruh ke tempat quest yang dia 7 dan ini muncul questnya itu kita selesaikan jadi kalau gak tau tulisannya apa tinggal di klik aja kalau di klik dia jalan gak perlu di translate atau dibaca tapi kalau di klik dia gak jalan artinya kita disuruh melakukan sesuatu dimana kita gak bisa auto jadi baru kalian bisa translate nah seperti ini kan kita tinggal klik-klik aja simpelnya begitu mungkin disuruh misi untuk killing tapi gak ini masih lapor-laporan aja oke udah udah bisa di questin oh belum ya belum ke unlock kayaknya sarannya masih ada yang kurang kalau ini tadi gak disuruh apa-apa lagi oke kita kerjain yang satunya disuruh beli morok oh ini morok nah sudah kelar dan posisinya juga sama ya pokoknya intinya ini si poin itu kita peruntukkan untuk mengunlock si ini ya darah kita tapi ini gue bakalan simpen untuk meningkatkan attack dulu karena ini gue butuh 12 gue baru kelarin 7 jadinya ya sudahlah ya intinya seperti itu untuk menyelesaikan quest kucing ya quest kucing simpel dan juga untuk fungsi koinnya juga kalian sudah tahu untuk meningkatkan stat kita jadi jangan khawatir untuk kehabisan uang ini yang key karena dia masih bisa kita farming disini nah ini kan bisa kita dapetin dari sini ya oke lah kayaknya sampai disini aja dulu untuk informasi game kali ini guide kali ini buat teman-teman para pemula kalau kalian merasa terbantu jangan lupa subscribe like dan share thank you semuanya sampai jumpa di next video